Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan kembali nama saya pujolastari mulida di mingkual ini saya akan sharing lagi tentang apa ya ada kaitannya tentang pertanahan dan ada hukumnya cuman ini based on pengalaman mungkin ya apa namanya kalau kemarin kan kita ada tentang sanksi kalau melanggar tata ruang kayak gimana kalau minggu kali ini itu udah disampai juga sih di minggu kemarin itu bakal ngebahas tentang gimana sih bisa gak sih tata ruang misalkan tata ruangnya gak sesuai tapi kita alih fungsikan kayak gitu nah itu mungkin akan dibahas di minggu ini tapi gak begitu detail mungkin ya lebih ke yang dasarnya aja kayak gimana sih kayak gitu nah based on pengalaman yang ada gitu jadi kalau misalkan tata ruang sendiri tuh udah diatur di kayak yang udah dijelasin kayak waktu itu ada tata ruang nasional daerah sama provinsi sama daerah atau kabupaten atau kota biasanya diatur di perda masing-masing daerah kayak gitu lah nah perubahannya itu tuh biasanya RTRU itu tuh 5 tahun sekali dan isunya sekarang yang lagi kenceng adalah RTRU nya gak sesuai misalkan RTRU nya pangan tapi kenyataan di lapangannya tuh ternyata kebun kayak gitu tanaman pangan ternyata kebun harusnya kan itu sekuah tuh tapi real di kenyataannya ternyata gak sesuai sama apa yang ada di peridanya kayak gitu nah biasanya kalau kita mau mengalih fungsikan itu tuh ada beberapa izin yang emang harus ditempuh kayak gitu kan nah penempuhan izinnya itu tuh sesuai sama alurnya yang akan nanti akhirnya akan menerbitkan PBG sekarangnya itu dulu namanya IMB sekarang namanya PBG kan nah urutannya sesuai sama alurnya tapi nanti ada penambahan penambahannya sendiri itu based on Pertek Pertek itu pertimbangan teknis jadi nanti kita ada pengajuan pertimbangan teknis ke BPN disitu tuh nanti akan terbit namanya pertimbangan teknis yang dikeluarkan oleh BPN itu istinya tentang gimana sih tata ruang dari tanah yang nantinya ke depannya kita akan mohonkan kayak gitu jadi itu menjelaskan tata ruangnya kayak gimana masuk ke LSD atau enggak rawan bencana atau enggak rawan bencana juga soalnya itu nanti bisa tidak disetujuin kayak gitu jadi nanti di Pertek itu dijelaskan disetujui atau enggaknya alifungsi dari tanah yang nanti kedepannya kita bakal alifungsikan kayak gitu nah misalnya ada case ternyata di pertimbangan teknisnya itu tidak disetujui contohnya kayak misalkan dia ternyata RTRY-nya ini tanaman pangan enggak disetujui nih sama pertimbangan teknisnya karena di perdayanya ternyata RTRY-nya itu tanaman pangan kan kita mau alifungsikan ke properti atau perumahan kayak gitu nah ada salah satu izin yang harus ditempuh itu entah masing-masing wilayah itu namanya sama atau enggak cuman khusus di kabupaten Cirebon itu namanya ada yang namanya forum nah forum ini itu dibuat oleh dinas-dinas terkait yang nanti tuh akan merapatkan tentang pengalihan atau alifungsi dari tanah yang nanti akan dibebaskan nah di forum itu tuh nanti ada langkah-langkahnya yang jelas kita daftar dulu tuh tanahnya ada di mana lokasinya mapsnya poligonnya segala macem terus ada seperti mantifnisnya seperti apa sudah dilabirkan semua nanti ada survei survei lapangan segala macem itu tuh nanti survei lapangan tuh menilai apakah ini tanah tanah ini tuh masuk ke LP2B atau enggak misalkan dia sawah ternyata LP2B nah ini yang agak sulit karena LP2B tuh pasti dipertahankan oleh oleh dinas yang oleh dinas karena itu untuk tanaman pangan gitu produktif soalnya untuk LP2B nah tapi kalau ternyata pada saat survei keadaan di lapangan ternyata itu bukan sawah produktif atau ternyata itu adalah kebun nah ini dapat dipertimbangkan nanti ke depannya setelah survei itu ada beberapa rapat gitu nanti semua dinas terkait dan aparat desa itu apa namanya ikut andil di dalamnya dan nanti hasilnya dikoordinin kemudian nanti ditandatangani bahwa itu bisa dialihfungsikan kayak gitu intinya kayak gitu soalnya bisa jadi planning untuk rencana tata ruangnya di tahun berikutnya itu ternyata dia ada perubahan entah perkotaan atau pemukiman segala macam kayak gitu itu juga bisa jadi pertimbangan untuk perubahan dari tata ruang yang tadinya pangan kayak gitu jadi intinya izinnya bisa ditempuh kalau si forum ini mudah disetujuin dengan syarat ada forum ini hasilnya dan disetujuin itu bisa lanjut untuk pengurusan sertifikat kayak gitu jadi tapi kalau misalkan gimana kalau forum yang ada disetujuin ya itu tetap gak bisa kita gak bisa lanjut ke pengurusan berikutnya gitu mungkin itu aja sih gambaran sekilas tentang izin ini soalnya kalau terlalu dalam bakal panjang ngobrolannya bakal panjang juga ngajelasinnya jadi secara singkatnya seperti itu intinya semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan bisa ada yang diambil dari apa yang disampaikan minggu ini mungkin itu yang bisa di-share minggu ini terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye